Kepolisian daerah Metro Jaya akan menerbitkan surat perintah penjemputan terhadap pimpinan Front Pembelai Islam atau FPI Rizik Sihab pada Senin besok. Hal itu dilakukan menyusul makirnya Rizik dalam dua kali pemanggilannya sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi melalui chat WhatsApp. Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Iyuno menjelaskan surat penjemputan paksa tersebut akan dikirim Senin besok. Argo menyebut bahwa Rizik terakhir kali diketahui sedang berada di Malaysia, namun Argo belum dapat memastikan apakah penjemputan nantinya akan dilakukan langsung ke Malaysia. Beberapa diketahui bertolak ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umroh, namun sampai saat ini ia diketahui belum juga kembali ke tanah air. Ia membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap Rizik yang saat ini berada di luar negeri. Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemanggilan kedua kepada Rizik Sihab terkait dengan berbagai kasus, termasuk kasus penodaan agama dan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Rizik Sihab tidak memenuhi panggilan kedua ini, kepolisian akan menjemput paksa. Informasi yang beredar, Rizik Sihab berada di luar negeri, namun kepolisian belum mengumumkan posisi persis Rizik Sihab di luar negeri. Mavis Polri akan berkoordinasi dengan Interpol yang berpusat di Prancis untuk melancang keberadaan Rizik Sihab. Menurut Kadir Humas, Mavis Polri, Irjen Pol Setio Warsito, Interpol nantinya akan menerbitkan red notice yang dikirimkan ke 190 negara anggota Interpol untuk mencari keberadaan pemimpin organisasi Front Pembela Islam atau FPI ini. Yang pesangkutan masih ada di luar negeri dan tidak bisa mengadiri panggilan. Sementara untuk yang di Polda Jabar, sudah dikirim perkas ke kejaksaan, tahap 1. Bila rencana penyebutan paksanya itu? Nanti kita lihat. Karena kalau di Polda Jabar itu sudah tahap 1. Nanti kalau tahap 2 kan harus diserahkan kepada kejaksaan. Kalau kita harus membawa tersangka dan perkas ke kejaksaan. Kalau misalnya kita panggil sekali, dua kali tidak bisa, ya harus ada menyebut. Yupono yang telah terhubung dengan sambungan telepon. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Pak Argo. Oke, Pak Argo, informasi kami dapatkan saat ini menurut dari tim kuasa hukum GNPF, kapitra ampera bahwa Rizik Sihab berada di Malaysia. Apakah benar informasi tersebut juga dimiliki oleh kepolisian? Ya, kita mendengar seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan pemeriksaan Rizik Sihab jika sudah diketahui di Malaysia, Rizik Sihab setelah mangkir selama dua kali, bagaimana dengan pemeriksaan selanjutnya? Ya, tentunya bahwa Polda Mitroja ya sudah memayangkan surat panggilan yang pertama bisa hadir. Kemudian kita sekarang melayangkan kembali untuk kepada Muntibirta untuk terang tahun sepuluh, ya. Aduh, satu. Muntibirta-muntibirta tidak hadir juga. Ya, tapi nanti dari penyitip akan dibisa ya. Nanti tidak melakukan, mereka membawa di penyitip. Ya, tentunya ini nanti, ya, disiakan penyitip yang pisau. Apakah nanti setelah kembali tukung dari pesawat atau nanti bisa di rumah. Itu semua terhadap penyitip semua yang lebih baik, ya, disiakan penyitip. Oke, Pak Rukul, kapan tepatnya pemeriksaan ketiga kalinya akan dijadwalkan oleh penyitip? Tentunya kita untuk melihat, ya, nanti tapan hadirnya ke Indonesia. Karena dua kali itu undang kita tidak hadir, ya, kita bisa mengeluarkan surat peranggilan yang membawa, ya, membawa. Tentunya ini poin yang lewat-lewat, ya, dan yang tidak memiliki penyitip, sehingga siapapun, ya, siapapun, barang siapa itu tak, dengan hukum yang kita punya dibisa ini. Kita nanti masih menunggu, kapan nanti mau mengejilatkan oleh penyitip, ya, politik tercaya di bawah. Oke, Pak Gopati, saat ini posisi kepolisian adalah menunggu kepulangan Rizik. Jika Rizik sudah berada di Indonesia, kemudian akan dipanggil kepada Polda Metro Jaya, seperti itu? Ya, betul, gitu, Pak. Oke, Pak Rukul, bukankah kepolisian mempunyai kewenangan jika saksi atau pihak ini dipanggil selama dua kali, makir kemudian dipanggil ketika kepolisian punya kewenangan untuk memanggil paksa ataupun juga menjemput paksa? Itu bisa sampekan di depan, ya. Jadi kita bisa perlentang pesulangan suatu, perlentang pembawa, ya, nantinya sekarang kita akan pemeriksaan, ya, di situ. Nah, kita dua kali dipanggil tidak hadir, kita bisa ada utang-utang kewenangan untuk mempunyai ke bawah, dan mempaksa kebuda, untuk menjadikan pembawa ke sana. Oke, Pak Rukul, ada informasi sebang siur mengenai kepulangan Rizik. Ada informasi menyatakan hari ini akan pulang, kemudian dikonfirmasi lagi. Ternyata, menurut dari pihak-pihak yang sudah berada di informasi di media minggu depan, Rizik siap akan pulang, lalu apa? Jaminan dari kepolisian bahwa kepolisian yakin Rizik siap akan kembali ke Indonesia untuk dapat mempunyai panggilan. Ya, tentunya kita akan berharap, ya, bagi warga negara yang baik. Jadi, kita punya warga negara Indonesia, kita harus berhentang jawaban apa yang kita lakukan, dan nanti seandainya kembali, nanti kita bisa, harapannya sekarang kembali ke Indonesia, biar tahu apa yang telah dilakukan, dan nanti bisa juga, sekarang kita tahu apabila telah dilakukan berhentang, berhentang dengan laporan-laporan yang berhentang di media itu. Oke, Pak Rukul, apakah kepolisian juga memberikan jangka waktu berapa lama, Rizik siap untuk dinantikan ke pulangannya? Ya, Pak Argo, informasi kami dapatkan juga Rizik siap ingin bertemu dengan pemenasan di luar negeri, dan tidak di dalam Indonesia, apakah Anda juga mempunyai informasi seperti itu? Ya, yang terpenting, bahwa saya benar-benar percaya semuanya informasi yang ada dari masalah dan beradaan, maupun kegiatan kita terima, kita tahu, dan kita akan kita pelajari ke atasnya, dan yang terpenting bahwa kita mengharapkan makin secara kembali ke Indonesia, secara kita mempunyai perangannya, berhentang dengan laporan-laporan dari masyarakat, demikian. Oke, dengan adanya indikasi dan juga informasi ingin pertemuan dari sesama pihak di Indonesia, yaitu Komnasar, tetapi di luar negeri, apakah kepolisian khawatir jika nantinya Rizik akan mendunda ke pulangan yang ke Indonesia? Ya, apakah keperhatian keperhatian di luar Indonesia, ya, saya berharap dengan pertemuannya itu bisa menurutkan perasaan di luar negeri, Oke, Fargo, sekarang kita akan beralih kepada kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Rizik. Pemanggilan Rizik yang sedang direncahkan kepolisian, untuk kasus yang menurutkan banyak sekali laporan terhadap Rizik Syihab, diantara penodaan agama, diantara oleh pusat perimpunan masyarakat Toli, kemudian ada juga laporan mengenai pernyataan Rizik, yang menyebutkan logo Palu Arit pada Wakardas, ada juga penghinaan terhadap Kapolda Metro Jaya dan juga para hasil. Sebenarnya dalam kasus mana polisi akan serius untuk mengusut dan bukti-bukitnya sudah dikumpulkan sejauh ini? Ini polisi sedang mendengar kasusnya fonografi ya, ada fonografi yang misalkan sudah punya beberapa sakti dan alat bukti, sakti-sakti yang sudah dikumpulkan, dan seperti analisa kita masih membutuhkan keterangan Pak Arit dan istrinya, kemudian ada tambahan lagi untuk ibu, dan kita komproser ya, kita komproser sebetar dengan perjadian ini, jadi kita bisa tahu agil basinya di mana, dan kemudian jauh berapa, dengan beberapa proses kemanisian ini, jadi kita harus mengetahui alun atau maupun serangkaian, dan ada yang terjadi di mana-mana mas. Pak Rukuh, dengar banyak langkah terhadap dolar kepolisian sejauh ini, yaitu menguji dari kaslian barang bukti, kemudian dari kaslian informasi yang beredar, seberapa penting kehadiran dari Rizik Syihab dalam kasus ini? Ya, tentunya dari analisa penyidikan yang masih kurang, ini perlu dikatakan baik, dikatakan baik untuk keterangannya, dan biar kita bisa perhatikan semua keterangan yang terjadi, dan kita perlu memperlukan untuk keterangan-keterangan yang bersama-sama. Oke, baik, saya ingin mengonfirmasi, Pak Argo berarti belum ada upaya untuk menyebut paksa, ataupun juga memanggil paksa Rizik saat ini? Ya, tidak perlu, karena ke situ, saya sudah sebut saja penyidikan pada Metro Jaya, untuk penyarga akan lebih lanjut. Baik, terima kasih, Pak Pertumas, Paul dan Metro Jaya, Komis Paul Argo Yuwono, telah bergabung bersama dengan kami di Metro Hari. Ketua Efek Indonesia Ketua VPABRI Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri. Ya, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam, saya koreksi sedikit, saya Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Garet. Baik, baik, baik. Pak Kiki, langsung kita ke pokok pertanyaan, mengapa kemudian Anda dan juga sejumlah Purnawirawan hari ini mendatangi Menkok Polukam dan juga menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI? Kami ini kan, walaupun sudah Purnawirawan, tapi sebagai bayangkari negara, itu kan tidak pernah berhenti. Nah, kami insan-insan Saptamarga, insan-insan Tribrata, yang sangat concern dengan keutuhan bangsa dan negara. Nah, ketika merasa keutuhan itu terancam, maka kami harus turun menyatakan sesuatu. Dan ini kami sampaikan kepada Menkok Polukam tadi. Begitu. Apa saja yang dibicarakan tadi, Pak Kiki, dengan Menkok Polukam? Ya, intinya kami sudah sangat prihatin dan sekaligus khawatir dengan situasi yang ada sekarang. Karena situasi ini sudah mengarah pada perpecahan bangsa. Nah, artinya situasi yang ditimbulkan oleh tiprahnya Hizbut Tahrir Indonesia ini. Nah, untuk itu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan diharapkan juga hal yang sama itu juga diberlakukan terhadap organisasi-organisasi lain yang juga sama-sama bertentangan dengan Pancasila. Begitu. Ya, jadi Hizbut Tahrir bukan satu-satunya Ormas yang mengancam begitu saat ini, Pak Kiki? Saat ini, saat ini itu adalah Hizbut Tahrir yang mengancam. Tapi yang bertentangan bukan satu-satunya dia. Oke. Seberapa besar sebenarnya potensi ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan HTI ini? Saya kira sekarang pengaruhnya sudah masuk ke banyak kalangan anak-anak muda, juga di perguruan-perguruan tinggi, juga di pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang disasar oleh kelompok ini adalah cara berpikir, anak-anak muda terutama. Nah, sehingga ini sangat mengancam masa depan bangsa. Nah, hilafahisme kan sangat bertentangan dengan konsep NKRI. Artinya juga bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini nggak bisa ditelir organisasi yang mempunyai tujuan, mempunyai ideologi semacam ini. Tetapi kan organisasi ini kan sebenarnya sudah lama begitu, Pak Kiki ada di Indonesia. Bagaimana ketika Anda pun dulu sebagai TNI begitu melihat adanya organisasi-organisasi seperti ini, tidakkah ada niat misalnya untuk langsung membubarkan, atau saat itu Anda melihat ini masih belum terlalu urgent untuk dibubarkan? Ketika saya dinas, ini belum berbadan hukum. Saya kira berbadan hukum setelah saya pensiun organisasi ini. Dan setelah berbadan hukum, itu justru menjadi besar. Dan memang bukan diberi badan hukum, bukan oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Nah, untuk itu maka saya kira ketika sudah besar ini, seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa, harus waspada, harus aware. Begitu. Baik, Pak Kiki, tahan di situ dulu. Pak Kiki, akan kita lanjutkan perbincangan ini. Sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dan purnawirawan, Kiki Shah Nagri. Pak Kiki, kita lanjutkan Pak Kiki. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemudian seperti apa proses selanjutnya yang akan diupayakan oleh pemerintah. Kita mengetahui ada undang-undang Ormas yang kemudian di situ juga disebutkan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum Ormas itu bisa dibubarkan. Nah, pemerintah berulang kali mengatakan sudah memiliki cukup bukti dan lain sebagainya dan sekarang sedang dalam proses mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Apakah ini yang kemudian juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan Menko Polukam tadi? Kurang lebih, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya, betul. Tadi juga termasuk dibicarakan. Negara kita adalah negara hukum. Jadi, proses pembubaran ini juga harus melalui jalan hukum. Dan itu saya kira yang sedang ditempuh oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi kami menyarankan kepada pemerintah tidak cukup dengan jalan itu saja. Mengapa? Karena ideologi apapun, penganut ideologi apapun itu menyangkut hati dan pikiran para pengikutnya. Jadi, ini sesuatu yang yang sudah mendalam, saya kira, ada pada mereka masing-masing. Maka, harus dilanjutkan dengan setelah selesai tindakan hukum itu, harus dilanjutkan dengan tindakan istilahnya deradikalisasi lah, Yaitu dengan cara melakukan karakter building terhadap anak-anak kita, terutama para pelajar dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan sejak usia dini. Sejak balita, begitu. Dan terus dilakukan pendidikan karakter secara sistematik, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini saya kira harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi bangsa dan negara ini ke depan. Pak Kiki, tetapi selain menyatakan sikap mendukung untuk pembukaran HTI, sebenarnya dari Purnawirawan, Peri, Anda, dan teman-teman tadi, sebenarnya apa yang akan dilakukan? Adakah partisipasi khusus yang akan Anda lakukan dan teman-teman ini terkait dengan pembubaran HTI ini? Ya, sampai saat ini kami hanya menyampaikan dukungan moral saja kepada pemerintah, memberikan dorongan kepada pemerintah, agar pemerintah juga tidak merasa sendiri bahwa kami, para Purnawirawan pun ada di belakang pemerintah. Saat ini hanya sampai di situ. Kedepan, saya kira, kalau misalnya situasi situasinya membutuhkan, berangkali lebih dari itu kami juga siap. Ya, Pak Kiki, kemudian seberapa yakinkah Anda bahwa pembubaran ormas ini memang adalah jalan yang paling efektif, terutama untuk membubarkan ormas-ormas yang ideologinya dan kegiatannya ini bertentangan dengan NKRI. Apakah ini cukup, Pak? Apakah ini memang efektif nantinya? Ya, efektif kalau saya seperti saya katakan tadi akan efektif kalau ada tindak lanjutnya. Tidak hanya sekedar dibubarkan, terus harus ada tindakan hukum dan harus ada tindakan juga deradikalisasi seperti saya uraikan tadi. Itu baru efektif. Baik, Pak Kiki, saya tergelitik, saya ingin menanyakan lagi seputar pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa HP ini kan tadi teman saya menanyakan sebenarnya sudah sejak lama ada di Indonesia dan pada waktu Anda masih dinas bentuknya belum berbadan hukum setelah berbadan hukum kemudian menjadi besar. Apakah diketahui, Pak, sampai dengan sebesar apa sebenarnya HP ini di Indonesia? Itu saya kira data itu sudah ada pada Menko Polukam, ada pada badan intelijen juga, tapi yang kami tahu sudah meraksuki banyak pikiran-pikiran kalangan muda. inilah yang berbahaya menurut pandangan kami dan kalangan muda tidak hanya apa namanya di Jawa ini termasuk juga di luar Jawa begitu. Undang-undang Ormas mereka sudah anak ini, Pak Kiki tetapi apakah Anda melihat bahwa pengawasannya juga diperlukan kah untuk organisasi-organisasi seperti ini? Seharusnya. Nah ini saya kira yang tidak berjalan karena tiba-tiba kita juga kaget dia sudah besar begitu. Selain pemuda juga organisasi wanitanya juga sudah cukup besar itu lah Tih. Baik-baik. Terima kasih Pak Kiki telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam.